Saya ini, original sabahan Lantan kampung, luntunan atin-atin Jangan koti, kau tidak percaya saya Menyesal nanti, jika kau dengar ini Oke guys, bersama aku lagi Syah Dalam channel di burger studio, bersama aku kali ini Ialah Elon dan dia punya partner dia Dia juga salah seorang finalis Lahat Dato Got Talent Baru-baru ini dan menjadi Johan Dalam pertandingan Sabot Sejak bila berkejumpung dalam Dulu startnya dari 2009 Dari 2009 saya sudah tertinggalah persembahan di Tengok sini Dulu pernah tengok kumpulan One Rule The Puppet di Menumbuk Jadi waktu itu saya minat lah Jadi saya mula belajar, minta ajar lah sebab sikit Dia bagi cara-cara dia untuk mengasah bakat tu lagi Jadi sudah masuk tahun ini, sudah masuk 8 tahun begitu lah 7 tahun, 8 tahun begitu Oh, 8 tahun sudah lah Ada lagi Kak? Aku mau cakap lah, turning sudah aku Apa pencapaian paling yang kira paling besar lah? Pencapaian paling besar saya rasa tahun ini lah Dari Tengok Got Talent Oh, yang baru-baru itu lah? Iya Dulu juga pernah menjuarai ya, banyak juga Di mana itu? Di YMM Got Talent Di area Beaufort pernah juara 2 kali Dulunya kami berkumpulan Oh, berkumpulan Dulu kami berkumpulan Oh, dulu berkumpulan lah Iya Dulu sekali dengan, apa-apa? Beatbox Oh, Beatbox Jadi sekarang kenapa bergerak sejarah Solo? Bukan begitu Sebelum kami tertisah Mereka ada alat tujuan masing-masing Oh, jadi masing-masing ada tujuan masing-masing lah sekarang? Iya Selain daripada bercakap, apa lagi yang macam Saya boleh buat Aha, yang kamu boleh buat? Oh, saya juga tadi menjanji Oh, menjanji? Iya Coba demo setiap Dulu ku alta dalam gembira Ah, sudah Dalam seminggu berapa kali perlu latihan? Tiga juga lah Nah, kalau kadang-kadang bangun pagi Dia, dia nih lah Yang buat latihan Oh, kadang-kadang awal pagi saya Menyanyi satu lagu lah Satu lagu tanpa menggerakan mulut Pes Iben yang kamu dijemput Untuk membuat pesembahan itu dimana? Iya, di Dorniogo Sempetnya apa tuh? Ah, madris daerah ini apa? Ya, acara yang paling besar yang kamu pernah Buat pesembahan dimana? Kejata aku ingat ya Ah, keningau Taling jauh di Brunei Itu sempena apa tuh di Brunei? Orang kain Selama kau berkecimpung dalam Bidang bentri lukis ini Apa pengalaman yang Orang bilang Kenangan pahit Ah, kenangan pahit lah Paling pahit lah kami rasa Waktu dulu kami berkumpulan kan? Jadi, mau wakil untuk Beaufort lah YMM Gotelun Punyan Juran Oke, untuk Beaufort di Sandakan Jadi, umur kami tuh pun masih lagi Orang bilang muda lah Masih pelajar Jadi, kami ke Sandakan Menggunakan bus Sendiri lah Bertiga kami waktu itu Ada lagi kenangan pahit Apa lagi tuh? Waktu kami mau pergi Ini lah, yang ini tahun Yang di Ladahtu Ladahtu Waktu itu Kau cerita lah, aku sedih sudah Oke, oke, oke Waktu itu kami mau pergi Ladahtu Jadi, berdua lah Jadi, waktu itu macam biasa Ada gerakan Solo Kasih lah dua Oke, oke, dua Saya sama Elan lah kan? Jadi, jalan pergi Ladahtu Waktu itu memang Tiada yang dikenali Di sana Tiada yang dikenali Saya pun dah tahu Dimana, mau kemana Bingung Kira macam tiada arah tujuan lah Tiada arah tujuan Tiada arah tujuan Jadi, tempat lokasi Mau uji bakat itu pun dah tahu Jadi, Alhamdulillah Ada Peserta juga lah Peserta Ladahtu Got Talent tu Dia bantu saya Bagi Tunjuk silok-belok Dia hantar Dia bagi tunjuk lah Di mana hotel-hotel yang bagus-bagus Apa pengalaman yang paling sweet lah Sweet and sour lah Oh ya Allah Kenapa? Kenapa? Kalau aku kan Aku rasa Kenangan paling menanis Ya Di Keningau Juga Ya Waktu itu juga Ya Saya rasa macam Kan ini Seorang artis Berapa banyak Sudah perlendingan yang Kamu pernah join? Lebih daripada Sepuluh Lebih sepuluh kali Berapa kali yang pernah menang? Empat kali Nomor satu Ya, nomor satu Sang kali nomor tiga Oh Empat kali Johan Kamu kalah dengan siapa? Siapa yang menang? Magic Oh Magic Oh Magic? Ya aku pernah lihat Magic Coba lah Tutup nonton Tutup lah Buka Buka Saya juga pernah mengikuti Tertandingan Menyanyi Wow Maksudnya menyanyi itu Kamu berduakah Ataupun di seorang? Misi berdua Oh berdua lah Kenapa berdua? Yalah aku menonton itu jalan Oh betul juga Sekarang aku mau try buat macam Yang si Ashraf buat Ben Triluquis Ya Coba demo sikit Oke Jadi hari ini Saya akan Tundari sedikit Taklimat Macam itu lah Oke Aku akan coba Cakap macam itu Mudah terbaru Oke Hari ini Jadi Aku tengok aku Gitu Macam Gwiboy Di jalan kita macam Mereng gila Selain daripada macam Show itu kan Apa lagi yang kamu buat? Selain daripada Macam menghiburkan orang Buat orang ketawa Kami juga, saya sama Elan juga kadang-kadang buat review lah. Review apa itu? Kebanyakan kami buat review tentang flavor bab. Misalnya kamu buat di mana? Di kedai mana? Paling kerap dibuat di Tiara Babers Station di Bandar Minggo, Lorong 3, Pofod. Musik apa yang kamu suka dengar? Kalau saya, saya nyanyi lagu rap. Oh, lagu rap. Oh, rap. Jadi minat lagu rap lah. Ya, sejak dulu, sejak ini. Nakin kerat, kudigang kudisi. Boyang piramdi yang paling kau minat apa? Tandikar bujang lapok. Oke, cuba bagi satu scene dalam boyang pendikar bujang lapok itu. Yang paling kau favorite. Scene mana? Aduh! Kaki, dia nanti link datuk, kaki. Kalau macam contoh lah, ada orang mau offer kamu untuk buat show di mana-mana. Macam mana mereka mau hubungi kamu? Kamu boleh WhatsApp, 014-355-1597. Oke, nanti aku akan tulis dia punya nomor telepon di bagian sini. Di sini lah, di sini nih. Kamu boleh... Kau lah cakap. Oke, kamu boleh follow Facebook dan Insta. Facebook dulu lah kan? Oke, Facebook KP Asraf. Nanti akan ada tertulis di sini ya. Oke, nanti ada link di bawah. Nanti akan dibagi link dan Insta pula, Asraf.Ellen. Oke. Itu Insta dan dia punya Facebook. Macam kalau aku nisilap, kamu pun ada YouTube channel juga kan? Ya, ada juga YouTube channel. Oke, apa nama YouTube channel kamu? Asraf and Ellen. Asraf and Ellen. Oke, nanti aku bagi link dia di bawah, di description. Nanti kamu boleh cek dia punya channel lah. Oke, tersanan saya kepada anda semua yang mempunyai rakat lain dari tada yang lain juga. Jangan cetak dan putus asa. Ini kadang-kadang kita nih di atas. Kadang-kadang kita nih di bawah. Ya, macam kali ini banyak kami lalu. Iya. Interview. Dan teruskan berusaha anda semua. Jadi, good luck. Eh, good luck. Selamat menengahkan ibadah puasa. Yes, jangan penting-penting puasa. Kalau nak tahan pun, tahan juga. Oke lah, itu saja daripada aku kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Dan jangan lupa juga untuk cek dia punya YouTube channel. Subscribe dia punya channel. Komen dia punya video, like dia punya video. Komen dia punya video, like dia punya video, boleh share dia punya video, dan support dia punya bakat, dan support kita punya local entertainer. Oke, nyanyilah. Ku mengharapkan Ramadan kali ini. Jangan kau manis, aku tantar kau. Aku piling, mbak. Jangan sampai aku piling. Next, mbak. Oke, jadi itu saja. Oke. Bye. Thank you. Ku mengharapkan Ramadan kali ini. Penuh makna.